Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa dan pendengar dimanapun ada berada Salam jumpa kembali di malam hari ini dalam acara obrolan budaya Senang sekali di malam ini saya Anggi dari RRI Banda Aceh Kami akan bersama Anda di acara obrolan budaya Dan dengan tema yang kami angkat malam ini adalah Budaya mendidik anak dalam kehidupan masyarakat Aceh Pemirsa dimana setiap anak yang lahir ke dunia Dibekali dengan akal yang sempurna Namun dalam perjalanan hidup anak-anak Itu mengalami beragam intervensi dari lingkungannya Yang berpengaruh signifikan dalam proses perkembangannya Oleh karena itu pendengar dan pemirsa pendidikan dari dalam rumah Tentu merupakan langkah awal yang dibutuhkan Untuk membentuk karakter anak tersebut Dan tugas orang tua adalah membentuk anak dengan karakter yang baik Mengenai budaya mendidik anak dalam kehidupan masyarakat Aceh Malam hari ini tentunya kami akan mengajak mengobrol Dua orang narasumber yang akan saya ajak malam ini Untuk memperbincangkan mengenai bagaimana budaya orang Aceh Dalam mendidik anak-anaknya Baik pendengar dan pemirsa Saya perkenalkan narasumber saya yang pertama Yaitu Bapak Mulyadi Taib Beliau selaku ketua MAA Kota Banda Aceh Assalamualaikum Pak Mulyadi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Mulyadi Taib selaku ketua MAA Kota Banda Aceh Dan narasumber yang kedua Bapak Dr. Agustin Hanafi LCMA Assalamualaikum Pak Agustin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah ketua Prodi Magister Hukum Uwin Araniri Hukum keluarga Baik kedua narasumber sehat sepertinya ya Tetap ceria Kelihatan dari wajah cerianya Baik pendengar dan pemirsa Inilah dua orang narasumber yang akan kami ajak berbincang Dalam obrolan budaya kita mengenai Bagaimana budaya mendidik anak dalam kehidupan masyarakat Aceh Baik saya terlebih dahulu ke Pak Mulyadi Tentunya seperti yang sudah kami buka tadi Bahwa setiap anak itu lahir ke dunia dibekali dengan akal yang sempurna ya Pak ya Tapi mengenai bagaimana kebiasaan ataupun budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh Bagaimana budaya dan cara orang Aceh mendidik dan mengasuh anak-anaknya ya Pak Baik terima kasih Kepada Bu Anggi dan juga pemirsa dan pendengar sekalian Ini malam kita judul sangat menarik Ini menentukan sikap generasi-generasi kita ke depan Sesungguhnya pada endatu-endatu kita dulu Masyarakat Aceh pada leluhur kita Mendidik anak itu mulai dari ayunan Dari ayunan mereka memperdengarkan alunan-alunan Syair syair yang berbentuk nasihat agama Syair religi dan diantara budaya-budaya kita itu tidak terlepas dari syariat Semua itu saling terkait antara syariat dan budaya Juga di Al-Quran juga kita diminta pertanggungjawabkan Dalam Al-Quran kita diminta pertanggungjawabkan kepada orang tua Jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka Yang didalamnya berisi api neraka itu dalamnya berisi batu dan manusia Dan malaikat itu sangat beringas yang menjaga itu Sangat luar biasa Makanya kita harus bagi orang tua juga dituntut harus bertanggungjawab Apalagi kita bandingkan dengan masa sekarang Itu sangat jauh berbeda Karena ada orang berkata bahwa Setiap orang tua ada masa, setiap orang tua ada orangnya Contoh saya bilang Kalau di masa kita era dulu Tempo dulu orang tua kita Mungkin orang tua saya juga kayak gitu dulu Waktu mendudai didi anak-anaknya Nah misalnya gini La ilaha illallah Kalimah taibah payung pagi Uroh tarik batik buka Hancur darah lam jantung hati La ilaha illallah Kalimah taibah buka intamati Menyuha'i taikun gun lidah Allah Allah ingat lam hati Itu syair yang sangat luar biasa dari indah tu kita Dari sejak ayunan Kita dah persiapkan untuk mawas diri Jaga diri Hati-hati dalam kehidupan Bagaimana begitu besarnya siksaan tapi neraka Artinya itu Itu masa indah tu kita Lagipun hari ini Kita lihat Banyak di era digital ini Anak-anak itu Bagaimana dengan kurang akhlak Akhlak itu kurang diterapkan Hari ini Ya bu ya Dulu juga orang tua kita Saat mengantarkan anak ke pengajian Ke gurih Itu diserahkan Serahkan bulat-bulat Artinya gini Ini pernah masalah Bagaimana masalah Bagaimana masalah Aceh saya bilang Ini rusak tunggu Itu Itu lah Orang tua kita dulu Sehingga saat itu Kita-kita dulu Kecil-kecil kita sangat menghargai Orang tua kita segani Guru-guru kita segani Dan hari ini Fenomena hari ini Kita kekurangan akhlak Adab saya lihat Karena perkembangan tadi ya Perkembangan terutama Dengan lahirnya Hape-hape android ini Jadi wajibkan Sehingga anak-anak itu Banyak durhaka kepada orang tuanya Karena didikan-didikan hari ini Contohnya gak ibu-ibu kita hari ini Ibu-ibu Yang Pemula Itu kadang cara mendidik anak-anaknya itu Mendiamkan anak-anaknya tidur Dah pakai hape Ini yang sangat bahaya Dan ibu-ibu nyanyi juga Tapi menurut kemauannya Saat itu Apa misalnya Ada galau saat itu Nyanyi galau ke anak-anaknya Sehingga anak ini korban ke depan Jadi gak tahu dia Gak tahu apa yang harus dia lakukan Kadang-kadang kita gak pernah mengingatkan Sejak dari ayunan Kalau di ayunan itu Kita ingat sampai hari ini Jadi ibu-ibu sekarang Apakah masih Masih begitu menurut bapak Mengayun anak Masih dengan kalimah-kalimah Taibah Seperti itu Untuk saat ini pak ya Ini yang sangat kita sayangkan Ini yang sangat kita sayangkan Banyak ibu-ibu itu gak tahu lagi Cara mendoda edikan anak-anaknya Lagu-lagu sayur-sayur yang beruntuk religi itu Kurang kita dengar Malah Cara mendiamkan anak Ibu-ibu hari ini Menggunakan hape Serahkan hape Anak itu udah Ter-hipnotis dengan hape Yang jauh Mungkin anak kita sendirilah Susah untuk kita potasi hari ini Mungkin sayur-sayur itu juga Sudah kurang paham ya pak ya Sayur-sayur dalam mendoda edikan anak itu ya Itu apakah Bisa dipelajari atau memang ada bakunya gitu pak Dari sayur-sayur yang digunakan itu Kita bilang baku Enggak juga Artinya kita kan bentuk nasihat ini Nasihat contoh ini satu lagi saya bilang Sehingga kita tahu Bahwa itulah orang tua yang harus kita hargai Kita hormati Dan begitu banyak penerbangan yang kita lihat hari ini Anak-anak Mengajak pemiliran orang tuanya Anak-anak musuh sama orang tuanya Anak segelintir harta Yang harta itu milik orang tuanya Tapi dia beri pekarakan Karena kenapa hubungan emosional antara anak itu gak ada lagi Dan orang tua hari ini juga gitu gak Walaupun hari ini kita miliki era digital Kita mampu memfilter anak-anak kita hari ini Apalagi kita yang namanya anak-anak itu kan 18 tahun ke bawah Di situ rasu-rasu itu sangat riskan Sangat riskan dengan kondisi dia Cepat terpengaruh Apa yang dilihat itu seakan betul Apalagi di hape ini Apa yang kita minta ada di situ Ada semua Nah dengan tunggu kita Apa aku minta hari ini Jadi dimulai dari Bapak katakan tadi Saat menduduk Menidikan anak Menidurkan anak Meskipun tidak dengan ayunan Pak Ya Ada kan tidak semua anak-anak yang memang Diayun oleh mamanya gitu kan Dalam menidurkannya Dengan diajak Di tempat tidur Didampingi Itu juga bisa dibacakan kalimah-kalimah itu ya Pak Tapi tetap seperti itu dulu ya Pak ya Tempat dulu ya Mamak-mamak Aceh ya Orang tua Bukan hanya ibunya ya Pak ya Ayahnya juga harus pintar Ayahnya juga luar biasa Karena ada saya ini Walaupun itu sudah dipopulerkan oleh Rafli Kandi Wahai anak mutua Dengan ayah pegah Nasehat udib Nasehat-nasehat Dari saat tidur Itu ya Baik Jadi dimulai dari Menidurkan anak Dengan memperdengarkan Kalimah-kalimah Toibah Itu dulu lebih awal ya Pendengar dan juga Pemirsa Baik Kita ke Pak Agustin Hanafi LCMA Ini Pak Agustin Biasa Menangani bahwa Mengarahkan Seperti bagaimana Dalam keluarga ya Pak ya Itu etikanya Nah Untuk membentuk karakter anak Tentunya dimulai dari rumah Apa saja sih Pak Sebenarnya hal-hal yang harus diberikan kepada anak Agar terbentuk karakter yang baik itu Pak Agustin Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Senang sekali ditemani oleh Ustaz Amulyadi Dari MAA Bandaceh Kemudian juga bersama Ibu Anggi ya Jadi kalau kita kembali ke konsep Al-Quran Disitu disebutkan bahwa yang namanya anak adalah perhiasan hidup Al-Malu wal-Banun zinatul hayati dunia Kemudian juga Di sisi lain Al-Quran mengingatkan kita sebagai orang tua Agar benar-benar perhatian terhadap anak Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 9 Artinya tidaklah kamu khawatir Ketika meninggalkan dunia ini Meninggalkan generasi yang lemah Lemah di sini bukan hanya dari segi aspek ekonomi Tetapi juga mental, spiritual dan lainnya Kemudian ada hadis baginda Rasulullah SAW Ya bahwa setiap kita yang lahir ke dunia ini Semuanya dalam keadaan suci Putih, bersih Dan semuanya tergantung kepada ayah dan ibunya Bagaimana kelak warna si anak Apakah dia menjadi orang buruk, orang baik Ya itu tergantung ayah dan ibunya Artinya betapa besar peran orang tua itu Ya dalam membentuk karakter anak Kemudian dalam Islam Kita dianjurkan bahwa mendidik anak itu semenjak dini Bahkan ya sebisa mungkin ya dari dalam kandungan Ketika anak di dalam kandungan kan kita selalu diperingatkan Ya supaya banyak-banyak mengaji Banyak-banyak berdoa Jangan sampai ada kata-kata latah Kemudian yang memang ya kata-kata yang sifatnya lagolah Yang sia-sia yang tidak bermanfaat Begitu anak ini lahir Kita diazankan Kemudian dikomahkan Setujuannya apa? Supaya anak ini bahwa kalimat pertama sekali yang terekam Dan terdengar olehnya itu adalah kalimat ta'ibah Yaitu Allah wakbar misalnya tadi ya Itu kan luar biasa yaitu kalimat tauhid Nah kita ada budaya Aceh yang disebut tadi dengan dodaidi Menidurkan anak itu Saya sangat terkesan dulu mendengar ya tetangga saya Ketika dia mengayunkan anaknya Sambil ya zikir tadilah ilaha illallah muhammadur rasulullah Kemudian selawat Kemudian bagaimana ya nilai-nilai ibadah dan akhlak Bahkan doa untuk si anak nanti kalau sudah besar ya Luar biasa maksudnya disuruh berbakti Nah dalam hal ini berarti kan ada tiga dimensi itu Dalam sebuah penelitian kalau kita baca Manfaat dari syair ini Yang pertama itu adalah nilai-nilai kandungan tauhid Yaitu keisaan terhadap Allah SWT Kemudian disitu ada ditanamkan bagaimana tentang rukun iman Kemudian bagaimana zikir kepada Allah SWT Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai ibadah Nilai ibadah disini kita lihat Bagaimana kita bahwa ada kewajiban berdoa kepada Allah Untuk melakukan kebaikan Bahwa kalau kita itu kalau mau diberikan kebaikan oleh Allah Harusnya taat Kemudian yang ketiga itu nilai-nilai akhlak Yaitu bagaimana jasa dari orang tua kita itu Yang tak bisa kita lupakan Sehingga kita menjadi anak yang berbakti Nah itu luar biasa kita ini nilai-nilai itu Karena memang anak itu ketika masa kecil itu Dihinggapi perasaan ada dua dia Pertama dia senang ataupun bahagia Yang kedua dia cemas ataupun takut Nah ketika dia mendengar kalimah-kalimah toibah Seperti ini tadi sebagai pengantar tidurnya Itu luar biasa kenyamanan pada batinnya Dan terekam olehnya Jadi kan ada tiga model itu dalam Doda ID ini Pertama dia memang ada spontanitas Ya memang tidak terencana ketika anak ini mau tidur Diayunkan atau digendong-gendong Kemudian yang kedua memang sudah terjadual Kemudian yang ketiga itu Melalui kebiasaan Anak ini ketika ibunya menyapu Nanti kesandung astagfirullah Kemudian anak metuah Kan luar biasa gitu ya Kemudian ketika ini Semoga engkau kelak anakku menjadi anak yang soleh Itu kan luar biasa gitu ya Jadi penuh dengan makna Berarti itu perlu latihan juga ya Pak Agustin Atau memang apa ya Yang mendasar dari si ibu Untuk karena memang dia berpengetahuan Si ibu berpengetahuan Itu bisa ditularkan kepada anak ya Bagaimana mendidik anak tersebut ya Tentu pendidikan seorang ibu Itu ya mempengaruhi beliau Dalam membentuk karakter ini Tetapi tidak sedikit kita lihat Ya kayak ibu-ibu kita zaman dahulu Malahan tidak ada dalam pendidikan formal ya Tidak mengecap pendidikan formal Tetapi dia ya melalui kebiasaan Kemudian juga pengalaman Kemudian ya memang nilai-nilai Itu yang telah diterapkan dari indatu kita dulu itu Ya itu juga luar biasa gitu Sampai hari ini kita masih terkenang Masih terkesan ya Berarti ini kan ya setelah kita dalami kembali Bahwa ini bukan yang biasa ya Bukan syair biasa gitu Bukan asah jadi gitu Karena penuh dengan makna-makna gitu Nah kita sungguh sayangkan hari ini Banyak ya sebagai ibu Terutama ibu-ibu muda Yang sudah hampir melupakan tradisi-tradisi Yang seperti ini ya Apalagi kadang kalau dia nikah dari awal itu Hanya untuk merubah status Hanya ya sekedar aja ya Banyak orang siap menikah tetapi tidak siap menjadi ibu Nah seharusnya dia sebelumnya sudah memiliki bekal Bagaimana menjadi seorang ibu Karena ibu itu adalah sebagai Ya seorang sebagai madrasah utama Dalam mencetak generasi-generasi yang cerdas Iya harusnya seperti itu ya Untuk menjadi seorang ibu Harus lebih dahulu dibakali dengan berbagai pengetahuan juga Iya betul Baik kita ke Pak Mulyadi lagi Pak Mulyadi jadi dengan budaya tradisi yang Dudaidi itu Ya dari mengayun anak, menidurkan anak dengan sair-sair Ataupun kalimat-kalimat toibah Yang sekarang ini kan sudah jarang ya Pak ya Sudah ya mungkin kalau kita dengar ke desa-desa itu mungkin masih ada Tapi kalau di kota ini sepertinya juga sudah tidak ada lagi Apa ini penyebabnya apa Pak? Sehingga ini tidak banyak lagi yang melakukan itu Kira-kira apa yang menyebabkan itu Pak? Ataukah memang tidak tertarik lagi Ibu membiasakan anak tidur seperti itu lagi Pak dengan sair-sair begitu? Baik terima kasih pemirsa dan pendengar sekalian Seperti kita katakan tadi ibu Makanya hari ini kita ibu-ibu muda itu Nah karena mengikuti perkembangan era digital Sehingga kenapa ibu-ibu dulu menerapkan hal-hal kayak gitu RRG, semua sair-religi Karena memang pendidikan formal ibu-ibu kita dulu tidak ada Yang ada di tingkat keagamaan lebih tinggi Kamu kampung itu dulu Dan hari ini tingkat akhlak dan adab itu tidak ada lagi Tidak pernah diterapkan lagi Kadang-kadang di sekolah itu kadang Karena makanya saya bilang tadi Ketika Rasulullah saya diutus ke bumi ini Untuk menciptakan memperbaiki akhlak manusia yang utama dulu Dan ibu-ibu kita sekarang ini apalagi kita lihat Dengan penggunaan HP ini Anak sama ibu itu sudah sama-sama bersaing Kadang tidak open suami pun tidak open istri Itu kenapa? Tingkat pendidikan dan kemampuan seorang pemimpinan keluarga Seorang ayah Ayah itu harus mampu memenet keluarganya Harus punya ilmu Ketika dia punya ilmu Dia mampu memenet satu keluarga itu Ketika orang tua itu tidak ada ilmu susah juga Ya makanya dalam didi anak itu harus sinergi Sinergi orang tua sama ayah itu harus sejalan Bukan hanya tugas ibu ya? Satu, yang kedua memang orang tua itu pimpinan laki-laki Tapi yang menentukan sukses anak-anak itu tetap ibunya Di tangan kadang dingin ibu-ibu ini Yang menentukan sukses Maka ibu-ibu hari ini Maka saya sering di beberapa event pertemuan saya bilang Kalau bisa ibu-ibu itu kasih pelatihan lah Bagaimana cara diri anak Dan hari ini kan anak-anak begitu cukup parah hari ini Tingkat etika, sopan santun Itu tidak ada lagi anak-anak kita hari ini Bagaimana posisi jalan depan orang tua Dan itu bagaimana salam takzim Kadang-kadang ada kayak gini Itu dimana? Ajaran dimana itu bu? Ini fondasi kita hari ini Maka dari kecil, mulai teka Kita ajak ibu-ibu Coba lah Ajarkan anak-anak itu akhlak dulu Karena orang akhlak itu pasti dia punya ilmu Belum tentu orang punya ilmu itu punya akhlak dia Ini bapak-bapak lebih paham nih Mungkin itu bu Kaya ke fondasinya kembali ke ibu-ibu hari ini Ketika ibu-ibu itu punya ilmu Punya kemampuan dia Tahu dia apa yang harus diberikan kepada anak-anaknya Masa pertumbuhan anak-anak itu tetap di tangan-tangan dingin ibu-ibu ini Sukses tertidaknya Laki-laki itu mesti nafkah dah Pagi-pagi, sore pulang Tulang punggung ya laki-laki Memang di kota Contoh kita di kota Ini mungkin dah Itu kerja dua-dua Banyak ditangani oleh pembantu-pembantu Baby sister Iya bu ya Di kota-kota Tapi gak terlepas itu Tanggung jawab tetap di ibu-ibunya Tapi alangkah baiknya ya pak ya Kalau misalnya Meskipun banyak jamnya Ataupun waktu anak tadi Dengan yang menjaga di rumah Ataupun baby sisternya Kalau baby sisternya memang juga pintar ya Untuk sair-sair tohibah tadi Alhamdulillah pak ya Kan bisa juga ya Iya betul Karena memang orang dekat ini sangat berpengaruh Oke baik Ke pak Agustin Masyarakat Aceh Ataupun kita orang Aceh Sesudah budaya tadi Diawali dengan Mendodaihidikan anak Dengan kalimah-kalimah tohibah Kemudian dalam kehidupan masyarakat Aceh Wajib untuk mengantarkan anak berguru tadi pak ya Itu pak Agustin Untuk menjadikan anak itu percaya Atau yakin kepada guru Bukan hanya kepada orang tua Sebaiknya dimulai dari usia berapa pak Ya Ini pendidikan anak Kita tadi sudah sepakat Dimulai semenjak dini Jadi anak ini banyak terbentuk Ya karakternya tentu dimulai dari rumah Dan keteladanan orang tuanya Jadi kalau seorang anak sering menyaksikan drama-drama Misalnya ayah dan ibunya bertengkar di rumah Kemudian keluar bahasa-bahasa buruk Ya ini tentu akan berdampak terhadap perkembangan dan psikologis anak Kemudian juga ya tentu dalam hal ini Kehadiran orang tua di dalam rumah Itu sangat mempengaruhi juga karakter anak Jadi pendidikan terhadap anak ini Ya tentu ayah dan ibu Ibu hadir ya banyak di waktu kecil memberikan kasih sayang Tetapi untuk sikap seperti timbul leadership Yaitu kepemimpinan Kemudian maskulinitas Itu adalah ya seperti ayahnya yang punya karakter yang kuat Kemudian disiplin Berani Kemudian juga nilai-nilai pergaulan secara sosial Itu kan banyak di ayah Oleh karena itu ya sebaiknya Kalau memang seorang ayah itu sudah selesai aktivitas di luar rumah Ya harus segera kembali ya ke rumah Karena anaknya itu akan menunggu gitu Kapan ayahku pulang Kapan saya bisa bermain dengan ayah Makanya ayah itu tidak hanya menjadi seorang ayah yang cerdas Tetapi bagaimana ayah yang mengasihkan Kita misalnya melarang anak main HP Tetapi mana misalnya yang lain Supaya dia tidak teringat atau bisa meninggalkan HP ini Ajaklah main-main Main layang-layang Main guli Apa kayak kita perkenalkan sambil jalan gitu ya Kadang kan orang melarang-melarang HP Tapi tidak ada wahana ataupun sarana untuk Ya melampiaskan rasa kebosanan anak Ini seorang ayah pergi memancing bersama kawannya Tetapi anak tidak pernah diajak Seorang ayah pergilah berolahraga Ya apalah namanya gois dan lain sebagainya Bersepeda dengan kawan-kawan Tetapi anaknya tidak dibersamai Maunya ya belikan sepeda untuk anak Ayok nak Ayah ajar bersama Kita pagi jalan muter dan lain sebagainya Nah keteladanan orang tua tadi itu sangat berpengaruh ya Terhadap anak tadi Jadi seorang suami yang lembut kepada istrinya Istri yang memberikan kesejukan dan kenyamanan kepada suaminya Itu akan ditiru dan akan membekas kepada diri si anak Kalau suami istri tadi bertengkar di depan anak Itu anak itu nanti akan diterapkannya juga kepada pasangan hidupnya Dengan contoh ya Ya dengan dalih Bahwa ayah dan ibuku dulu kayak gini juga Tidak ada masalah kok Seperti itu Nah kemudian tadi Kita dulu memang ya diserahkan kepada guru Sampai diberitahu kayak ustaz tadi yang bilang Kalau ada apa-apa itu semua itu urusan pada tengku Mau dipukul mau di ini kami yang penting Dulu begitu ya Menyerahkan para guru bulat-bulat serahkan sama guru ya Kita sangat bangga Saya dulu bangga sekali ketika diserahkan oleh ayah saya Kepada seorang tengku di kampung Ya dengan senang hati ya Allah Saya diserahkan ke seorang tengku yang begitu mulia Perasaan dan lain sebagainya Ya tentu itu tadilah Kita kan ada kewajiban misalnya Kalau dalam hadis itu Kalau anak itu kan diajarin sholat dari semenjak dini Jadi kalau sudah usia misalnya 10 tahun atau apa Kalau dia enggak ini pukul Pukul di sini mungkin tidak secara harfiah Artinya kita melakukan kekerasan Begitu pentingnya lah makna sholat Kemudian begitu pentingnya bahwa Nilai-nilai yang ada di Islam itu Ditanamkan semenjak dini Ya jadi begitu Kemudian juga hasil penelitian Kalau seorang ayah lebih dekat dengan anaknya Itu kalau anak perempuan tentu Lebih tahan dia dari godaan laki-laki yang tidak bertanggung jawab Karena sudah biasa dibilang oleh ayahnya Dia cantik, dipeluk, dicium Kamu anak yang dibanggakan Jadi ketika ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab Datang menggoda, merayu Dia sudah biasa mendengar kalimat-kalimat yang indah-indah tadi Jadi dia tidak mudah tergoda Makanya pentingnya kehadiran ayah dan ibu Ya dalam sebuah keluarga Dan Indonesia ini dikenal dengan negara fatherless Yaitu kurangnya peran ayah dalam keluarga Karena sering hanya dititip kepada ibu Begitu ibu dapat nilai Ketika anak dapat nilai joblot di sekolah Yang dimarahin oleh suami kan istri itu Kenapa kamu ini Sebenarnya ya tidak boleh demikian Kalau anak ini mendapat prestasi di sekolah Yang ini anak ayahnya Anak siapa ini Ya tidak bisa Saya cukup bangga di pagi hari ibu Ketika mengantar tiga orang putra saya Dengan beda sekolah Saya berharap supaya nilai-nilai ini Dia terkesan kelak ya Di masa tuanya atau yang lain ya Tapi tidak sedikit juga Yang saya inikan adalah ibu-ibu yang mengantar anaknya Luar biasa Mungkin beda peran Mungkin kesibukan Tapi saya dengan senang hati begitu mengantarnya Supaya tertanam nilai-nilai tadi Itu ibu-ibu strong ya Ibu-ibu tangguh dan ibu-ibu hebat Dan perlu kita apresiasi Pekerjaan banyak tapi Antar jemput anak bisa ya Jangan pula nanti sebaliknya Suami santai-santai Merokoh di luar Semua diserahkan kepada Baik kita ke Pak Mulyadi Jadi berarti tadi Sebaiknya memang mengantarkan anak ini ke guru Di usia yang sejak dini juga ya Pak Mulyadi Kalau berbeda dulu dengan sekarang Kalau dulu kita sampai ada istilah Bahwa di mana tempat dipukul guru Atau dikena rotan Itu adalah tempat yang tidak dimakan api neraka Ya kan Tapi kalau kalimah itu kita bawa sekarang Ini seperti apa ya Pak Mulyadi ya Baik Pak Apakah masih bisa itu kita terapkan menurut Pak Mulyadi Ya baik bu Memang sangat menarik nih Bicara tentang pendidikan anak sangat menarik Sangat menentukan-menentukan orang tua dan ibu-ibunya Iya Sebetulnya Seharusnya ini harus kita listarikan sebenarnya Harus kita perkenalkan kembali kepada ibu-ibu pemula ini Dia tahu dia Dengan kita perkenalkan dia sendiri mungkin lebih taat beribadah Karena apa Kalimah-kalimah taibah ini kan mengingatkan kita kematian Mengingat kita api neraka Kayak payung pagi Payung pagi akhirnya payung Lahir Allah kelima tahun Seperti payung kita Batu aja hancur Tingkat panasnya matahari Kan itu yang terkandung dari kematian hebah itu Hari ini kita dah ngabaikan Makasih bilang tadi Dulu ketika diantarkan orang tua kita Dilibas sama ustaz Kita selu aja tuh Orang tua pun tidak boleh marah gitu ya Karena kita sudah menyerang Senang Lapor rumah pun kena hajar lagi Ya ini masalah Kadang-kadang kita lagi mandi Lihat orang tua kita ada bubekas belakang Kenapa itu Kita gak boleh ngomong Jatuh boleh Bukannya main-main sama kawan kena Tapi kalau dia bilang Guru-guru pukul kita kena hajar lagi Pasti kamu salah Itu hajar kena lagi tuh Makanya hari ini Penerapan Kepada ibu-ibu Agar Anak-anak ini bisa kembali Kepada pitrahnya Kepada agamanya Kepada nilai kasih-kasih sayang Tidak ada satu sama lain Dulu kan Sekolah-sekolah Ketika kecil dulu kita diperkenalkan Yang tua hadiah hormati Yang sebaya disekani Yang kecil disayangi Kita sehingga di lingkungan itu Kita Dekat Seakan dekat Dan hari ini lingkungan kita ini Cukup bahaya hari ini Ketika kita lalai Setelah selangkah Habis Lingkungan kita ini apa lagi Saya ceritakan tadi HP itu masuk semuanya Narkoba disitu Porno disitu Ini akibat yang terjadi hari ini Makanya kita harus Mampu memfilter Kita ibaratkan gini lah Kenapa orang itu Jatuh sumur itu bisa mati Kenapa orang menggoreng itu bisa hangus Jawabannya kenapa Telat diangkat Kita bukan cari problem telat diangkatnya Kita cari kenapa Kelalaiannya nih Penyebabnya Kematiannya pasti dikubur Nanti habis selesai Kayak gitu Tapi penyebabnya Hari ini kenapa Jadi perceraian Anak berantakan Kita tarik pelur belakang Kenapa hari ini kenapa Orang tua Dan kenangan yang gak punya ilmu Biasa orang yang gak punya ilmu itu Terpengaruh dengan Main game nya Chip nya Mengharap kaya sebentar Karena dia gak punya ilmu Ini yang harus kita terapkan hari ini Karena ibu sendiri kita juga Kepada pegang hapi itu Anak terserah itu Makan gak Ini makanya kita kembalikan Kepada pitrah Kepada aslinya Kepada ajaran indah tu kita Leluhur kita Karena kita dulu kan Ada rata berhasil semua Gak ada berani melawan orang tua Dia tatap orang tua Takut kita Tatap sama gure Kepada gure jalan itu kita turun Kita naik sepeda waktu itu Sangat hormat kita pada guru kita Dan hari ini coba Pukul anaknya Dulu kita kalau dipukul guru Gak berani ngadu ya pak Gak berani Karena kalau ngadu sama orang tua Kena marah lagi Masalah lagi Masalah Saya pernah belipat dipukul Pake batang Ke sana itu Pecah itu Gak bisa jalan sih besok Tapi gak sama ini ngomong Nah tetap salah saya nanti Mereka orang tua Cikah tadah Dia bilang Gitu lah bu Tapi kalau sekarang Seperti itu Bertentangan ya pak Ya mungkin ya dengan Apa Kondisi sekarang HAM ini ya Jadi Kalau begitu Pak Agustin Bagaimana sebaiknya Selaku orang tua Kalau lah menghadapi anak Seperti ini Katakanlah bandel ya pak ya Kita sudah menyerahkan Ke sekolah kepada guru Guru Memarahinya Orang tua cenderung Tidak terima Nah sebaiknya bagaimana pak Apa solusinya Untuk hal ini pak ya Sehingga bisa lah Apa ya Anak sudah kita serahkan Tapi juga kita percaya Kepada guru Untuk mendidiknya Tanpa ada Kata-kata Curiga lah gitu Tidak dengan emosi Untuk mencapai harapan kita Bagaimana pak Jadi Bu Anggi kan Setelahnya Tidak ada anak yang nakal Ataupun Tidak ada anak yang bandel ya Hanya saja mungkin itu Dia ini punya bakat Tetapi mungkin Tidak tersalurkan ya Contoh misalnya Dia ini mungkin Suatu saat Ya menjadi angkatan Tapi waktu kecilnya Memang Ya sudah sedang berkelahi Jadi kita bikin lah Sarana apa Yang memang main gulat Atau karate Yang dia ini Kita fasilitasi Atau Hal-hal yang lain Dia banyak sekali ngomong Jangan kita bilang Kamu banyak kali ngomong Kayak cewek Mungkin dia suatu saat Jadi pengacara Kalau dia tidak banyak ngomong Gimana dia mau membela Kebenaran itu terhadap Kaliannya Jadi harus peka gitu ya pak ya Apa kelebihannya ya Ya Itulah Jadi bakat sifat itu Dianugerahi kita semua itu Sebagai manusia Ada 34 Ya Di antaranya Seperti yang model yang saya sampaikan Kemudian Ada namanya Fitrah keimanan Kita semenjak lahir Semenjak dalam kandungan Ya sudah ini memang Sudah berikrar Kepada Allah itu Ya Alastubirobbikum Bukankah saya Tuhan Ya kita sudah mengakui Nah Tinggal inilah dipupuk Ditanamkan oleh Kedua orang tuanya itu Bagaimana Ya nilai-nilai keimanan Ketika bangun pagi Kita akan baca doa Ya kita beritahu Bahawa arti kalimat-kalimat Yang sungguh indah ini Ketika kita buka pintu jendela Kita lihat Bunga sudah tumbuh Begitu indah mekar Ya kita ini kan Bahawa yang menumbuhkan ini Adalah Allah Yang menciptakan ini Adalah Allah Begitu kita selesai makan Kita sebut kalimat toibah Bahawa yang memberi makan Adalah Allah Semua ini adalah Anugerah Anugerah Allah Kemudian itu tadi Kita tanamkan Nilai-nilai Anakku Kalau misalnya bercanda Orang lain tidak nyaman Tidak senang Ya bahawa yang namanya Bercanda itu harus Sama-sama bahagia Harus sama-sama nyaman Harus sama-sama senang Jadi kalau ada Salah satu pihak Tidak nyaman Berarti kita menjalimi Orang lain Nanti orang lain Tidak suka Dan Rasulullah Dalam hadis begini Kemudian juga Kita tanamkan Nilai-nilai yang lain Kebersihan Jangan sampai nanti Sudah di dalam mobil Kadang di tengah jalan Dilempar tisu Dibuang misalnya Botol minuman Ya dari rumah Bahawa kita memang Kebersihan Dan hal yang lain Karena dapat membuat Orang celaka Makanya semuanya harus Kita atur Misalnya Contoh-contoh yang seperti itu Nah Kemudian ketika kita Serahkan kepada Ibu guru Bapak guru Dan lain sebagainya Itu yang paling perlu Kita tanamkan Sebelumnya adalah Mental si anak Supaya dia tidak shock Nanti kalau Ibu guru Bapak guru itu Bersikap Agak gimana Misalnya Karena Anak kita mungkin Mohon maaf disuruh menulis Tidak mau menulis Dan lain sebagainya Di sisi lain Ibu guru Bapak guru juga Harus peka Kenapa anak ini Tidak mau menulis Setelah kita ini Ternyata mungkin Anak ini dari kecil Sudah minus matanya Karena Keranjangan HP Yang tidak nampak lagi Jadi Dia itu Tidak mau menulis Bukan tidak mau Tapi memang tidak nampak Jadi sebagai Ibu guru Pak guru itu Ya peka Atau apa Permasalahan Kita bisa tanya Jangan-jangan Anak ini dari rumah Sudah melihat Drama-drama Yang tidak baik Tadi Ayah dan ibunya Bertengkar Sehingga dia Uring-uringan Kemudian Dulu memang Kepercayaan Kita terhadap Guru Ataupun Tengku itu Sungguh Luar biasa Tetapi hari ini Saya tidak tahu Apa karena Pengaruh teknologi Tadi Ya anak Hampir Tidak Mendapatkan Yang benar-benar Aman dan nyaman Bahkan lembaga pendidikan Formal Kita lihat Misalnya ada Ya kasus-kasus Pencabulan Na'uzubillah Ada kadang Dia sudah kita panggil Tengku Kita hormati Tetapi tidak mengambalkan Hadis Rasulullah Minum Di depan umum Masih Pakai kiri Padahal Tidak ada Misalnya yang menghalanginya Untuk minum Dengan sebelah kanan Dan membaca doa Ini kan keteladanan Misalnya dia Melarang anak Untuk tidak merokok Dia sendiri Menyuruh anak itu Membelikan rokok Ya kan Keteladanan-keteladanan itu Yang Ya luar biasa Penting Menyuruh ini Hapal ini Ini itu Tetapi dia sendiri Tidak melakukan Bahkan membentak Si anak itu Dengan kata-kata Yang Tidak layak Coba dipanggil Anak lun Mutua Hei anak lun Bia menan Jangan begitu Kita ngomong dengan Kelembutan Yang memang Anak itu akan terkesan Saya dipanggil Anak tersayang Ya begitu indah Kalimat itu Di telinganya Ini begitu Ada melakukan sesuatu Kita koreksi Kenapa kita Harus melaksanakan Solat Kenapa kita harus Membaca Al-Quran Itu yang kita tanamkan Jangan kita paksa Kamu harus hafal ini Anak ini kadang bengong Jadi ketika hafal pun Ya hafal begitu saja Jadi kurang Jadi berarti Kita mengajarkan Sesuatu itu Tujuannya juga Harus kita jelaskan Kenapa kita solat Kenapa kita harus Mengaji Kadang kan sering kita Hapalkan ini Karena anak itu Berbeda Ada yang cepat sekali Hapalan Ada yang memang Dia harus dengan Dongeng-dongeng dulu Kisah-kisah dulu Masing-masing Ada yang memang Dia harus paham betul Sehingga terangsang Misalnya Seperti surat Al-Fil itu Ada tentara bergajah Itu kita dongengkan Misalnya Supaya lebih Termotivasi Burung ababil Kadang anak yang kritis Pasak seekor burung Bisa misalnya Membawa bara api Gimana Kan terbakar Ya itulah kita jelaskan Makna mujizah Bagaimana Allah itu Misalnya mempersamai Ya Rasulullah Dan orang-orang yang soleh Ya segala sesuatu Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Ya Itu contoh-contoh Saya kira Bu Anggi Jadi dari Contoh-contoh ini Apalagi Itu bisa menanamkan karakter Karena anak Berbeda Setiap anak itu Berbeda Punya Kemampuan masing-masing Ya Pak Kembali ke dalam Kehidupan masyarakat Aceh Sesudah Anak kita serahkan Sama guru Ada juga Pak Mulyadi Bahwa Kita tidak asing Mendengar Bahwa dalam kehidupan Masyarakat Aceh Seorang anak Disuruh untuk Menutup ilmu Sampai Kalau mungkin Dia merantau Hingga ke negeri Cina Ini sebenarnya Tujuannya apa Terima kasih Yang dimaksudkan Untuk ilmu Dari ayunan Sampai ke negeri Kelihang lahat Kita sampai Selat terlambat Untuk ilmu Terutama Dunia akhirat Semakin tua kita Semakin bertobat terus Yang untuk Kineri muda Lale Bicu Ada semua Yang Lir Tuh Ada banyak Lada luhur Ada asar Kadang Lada juhur Sudah kakak dasar Ya gitu Coba lah Perbaiki Ketika kita Paham dengan ilmu Unik Pasti Apalagi agama Pasti kita Enggak pernah Tinggalkan Salat sedetik pun Begitu Besar Mampaknya Salat segala Segala macam itu Makanya ilmu itu Suruh tuntut Jangan kita Sepatasi itu aja Saya ke tingkat Ilmu hari ini 50% 50% Enggak ada peningkatan Enggak ada grafiknya Itu-itu aja Jadi enggak ada Perubahan hidup kita Yang dikatakan Perlunya ilmu Ilmu itu perlu Untuk Pernama Untuk diri kita sendiri Untuk keluarga kita Makanya ketika Kita enggak punya ilmu Gimana pundasi Di keluarga itu Bagus Gimana anak-anak Kita bisa Kita didih Pundasi awal Kan dari keluarga Anak itu Terbentuk Pertama dari keluarga Maka Kita bilang Dia ada di sekolah Anak-anak nakal Kita cari Lalu Latar belakang Kenapa dia bisa nakal Mungkin Keluarga Breaking home Mungkin Apa enggak bandel Dia Kasih saya enggak ada Perhatian enggak ada Di orang tuanya Dia buat tingkah Dia Buat tingkah Kadang-kadang di sekolah Banyak-banyak kejadian Pak Ngaji pun Ada agak gitu Kita dulu Ketika Tahu kita Pasti orang-orang Mesti enggak ada Bersama sama orang tuanya lagi Orang tuanya bercerai Misalnya Pertanya anak-anak itu nakal Nakal bu Makanya Kita berharap Seperti ibu bilang tadi Kenapa kita harus Mencari Tuntut ilmu Sampai Sampai tua Inilah bekal Agar kita Mampu Mampu Memberikan pendidikan Pendidikan formal Masih Reju Formal Kenan anak kita Bisa berhidup dia Bisa tahan hidup dia Bisa berpacu Jadi Hari ini Lingkungan kita Lingkungan ya Dulu Kami itu pernah Membicarakan juga Peran orang tua Peran tokoh adat Tokoh agama Untuk mendidik Anak-anak itu Saya pikir itu Pendidikan tetap di orang tua Sehebat pun lingkungan itu Tetap orang tuanya Kalau orang tuanya Berantakan Anak itu tetap berantakan Lingkungan pertama orang tua Orang tua bu Dan Madrasah Pertama ibu Ibu Pendidikan pertama Baik Tapi tadi Kita kembali kepada Satu budaya orang Aceh Dalam mendidik anak Sejak usia dini Ketika Mengayun anak Menidurkan anaknya Dengan kalimah-kalimah Toiba Sekarang sudah Tidak banyak lagi Ibu-ibu yang melakukan itu Bagaimana ini Pak dari Apa MAA sendiri Mungkin ada upaya Untuk ini Tidak hilang Pak Ya Budaya indah tu ini Untuk bisa Tetap lestari itu Seperti apa Pak Ya Inilah yang Kita penemena hari ini Tidak ada lagi Di masyarakat kita Bukan Tidak ada lagi Tidak kurang Maka kami Di MAA ini Terus Terus berupaya Kadang-kadang Buat lomba Dudaidi Supaya Ibu-ibu Pemula ini Bisa lah Bisa menyadari Dengan Dudaidi itu Anak-anak dia berakhlak Bagus Karena Isikan apapun Isi dalam Dudaidi itu Tetap bentuk nasihat Bukan nyanyi dangdut Yang ditontonkan hari ini Kalau diperdengarkan dangdut Anaknya hafal lagu dangdut Bergoyang Bergoyang Jadi jauh dari agama Dipundasikan hari ini Kita di agama Ke agama pegangannya Ketika anak itu Akhlaknya bagus Ini kan pundasikan Akhlak Adab Etika Ketika itu anak itu Punya adab Punya etika Insya Allah hidupnya lancar Aman Dimandapun dia bisa hidup Tidak ada kendala Dia itu hidup Kenapa Duduk semua orang tua Tahu aturan mainnya Sebaya dia Tahu aturan mainnya Kenapa didikan Kita memang harus kayak gitu Berakhlak Kulkarima Ada pernah Dilaksanakan Untuk lomba-lomba Menduduhi anak Itu sudah pernah juga Dilakukan kita Di Aceh ini Pak Di Bandar Aceh terutama Itu Apa hasilnya Pak Apakah Ini Masih sangat tertarik Masyarakat kita Nah inilah Kembali lagi ibu Karena di era digital Ibu-ibu kita itu Tidak tertarik lagi Tidak tertarik lagi Jadi terlebih tertarik Pegang hape Nyanyi melalui hape Terus Anak-anak Diperdengarkan suara Dia ada lagu di hape itu Dia duduk belakang Masak Dia misalnya masak nasi Tetap itu hape Terteman anak-anak Maka anak-anak sekarang hari ini Tidak terlepas dengan hape itu Sudah menyatu dia Ketika kita pisahkan Ribut anak hari ini Jadi sudah terpaku ya Pada handphone gitu Pak ya Kalau begitu Pak Agustin Apakah kita harus merubah haluan Menyesuaikan zaman Tetap mendengarkan kalimah-kalimah Toibah Tapi juga disesuaikan dengan zaman Mungkin ada usulan dari Pak Agustin Seperti apa baiknya? Tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Mulyadi Ya dalam surat Tahrim itu Wahai orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu Dari siksa penyeraga Nah mungkin budaya Ataupun tradisi Ya dodaidi tadi Di tengah masyarakat Sudah mulai tergerus Atau juga karena mungkin Arus globalisasi Tetapi kita Yang namanya nilai-nilai itu Tetap harus kita lestarikan Mungkin dengan cara yang lain Misalnya di rumah kita Ya kita lantunkan Ayat suci Al-Quran Misalnya setelah maghrib Misalnya ngaji bersama-sama Kemudian juga Ya ada misalnya Anak kita pulang sekolah Dia hafal hadis Rasulullah An-na-tuh fatuh minal iman Atau yang lain mungkin Selawat-selawat yang bisa kita Ini kan kita sampaikan Bahwa itu ya luar biasa Jadi budaya dalam keluarga tadi Misalnya membiasakan maghrib mengaji Ya sama-sama Kemudian kita terangkan Pelan-pelan Kemudian juga bagaimana Berzikir Kemudian juga Berselawat Dan hal yang lainnya Kemudian yang tak kalah Pentingnya nilai-nilai yang lain Ketika masuk ke dalam rumah Mengucapkan salam Keluar rumah juga salam Kemudian setelah mengaji Kita susupkan ya Kita terangkan satu ayat Bahwa makna Ataupun ya kandungan Dari ayat ini adalah seperti ini Kita dalam Islam Ada rukun Islam Ada rukun iman Ada hal yang lain lah Ada Nabi dan Rasul 25 Yang harus kita ini kita sebut Kemudian ya malikat 10 Tugasnya dan lain-lain lah Bu yang kira-kira Ya nilai-nilai itu tetap ya terjaga Supaya pembentukan terhadap Karakter anak itu Ya insyaallah ya tetap mulia gitu Iya jadi Kalau kita katakan Menyesuaikan zaman Seperti tadi Tidak lagi dengan kalimah-kalimah Seperti itu saat menundui anak Kalau anak itu sukanya Dengan handphone Mungkin di dalam handphone itu Bisa dibasukkan kalimah-kalimah itu ya pak ya Bisa kan untuk kita rekam Kita cari kalimah-kalimah yang baik Gitu ya Dibuat sedemikian menarik Bagaimana itu pak Bisa-bisa bu Tapi tidak tercipta hubungan emosional Antara ibu dan anak Oke Jadi berarti Klik untuk emosi tadi ya pak ya Sebaiknya memang emosi ini Yang dibentuk antara ibu dan anak Kasi sayang Merasa memiliki dia anaknya Kalau hanya dengan handphone Tidak ada tadi rasa kasih sayang Terhadap orang tua Antara orang tua dan anak ya Oke Karena kan ini sih Karena anak itu Bahasa-bahasa itu Dia gak belum tahu artinya Tapi ketika mamanya melantunkan Suara-suara merdu Walaupun mamanya entah apa Suara tapi merdu sama anaknya Pasti suara itu indah kedengaran Dia diingat sepanjang masa Sepanjang hidupnya Sehingga terciptalah kasih sayang-sayang Lalu biasa Hormat dia pada orang tua Ketika dewasa pun dia merindukan Kalimah-kalimah itu Inilah yang kita inginkan hari ini ibu Ini yang gak pernah kita dengar lagi Kayak Bapak tibilang tadi Kembalilah Orang tua ini sangat menentukan Sukses atau gak sukses anak-anak Di rumah Di dalam hidup Di hupan yang sehari-hari Ini yang menentukan keluarga Ketika keluarga gak punya ilmu Ini mereka yang repot Orang tuanya itu Seperti ibu kata-kata tadi Kenapa kita harus tuntut ilmu Sampai tua Sampai generasi Cina Inilah perlu ilmu orang tua Ketika orang tua gak punya ilmu Gimana mau didih anak-anaknya Banda dia anak sama orang tua Kacau urusan Saat ini kita banyak menyaksikan Di belahan bumi Ataupun di daerah kita aja Anak banyak yang tega terhadap orang tua Anak kejam terhadap orang tua Sudah sangat kurang kasih saya Nah ini sebenarnya Dimana salahnya Rusaknya ini dimana Pak Agus Kadang anak yang bersikap seperti ini Ya mungkin tidak spontanitas Tidak terjadi ya seketika Mungkin dari sebelum-sebelumnya Mungkin pola pengasuhan Entah mungkin dalam pengasuhan ini Anak ini menjadi terluka Karena ayah dan ibu itu Terlalu pilih kasih Ketika adiknya yang ini Dia belikan Dia penuhi Kemudian ketika satu-satunya Anak itu perempuan Luar biasa curhatan Kasih sayangnya kepada dia Curahan itu luar biasa Tetapi anak yang ini tadi Ya dia memang diam Tidak ngomong Kemudian Ya ketika yang di sana Ya sikapnya begitu lembut Begitu luar biasa Cara menidurkannya pun lain Anak yang ini Pingin juga belahan Kasih sayang seperti itu Tetapi Ya tidak terlaksana Itu dari peristiwa-peristiwa sebelumnya Makanya sebagai orang tua pun Ya hati-hati Artinya jangan sampai melakukan Ya sikap yang berbeda Antara anak yang satu dengan yang lain Ataupun pilih kasih dan hal yang lain Tetapi sekali lagi adalah Ayah, ibu Kemudian anak sebagai darah dagingnya Ya itu harus kita pahami Bahwa itu adalah titipan Allah Jadi semuanya kita penuh Ya bertanggung jawab Dan ini harus dididik menjadi anak yang berguna Bagi ya agama, bangsa dan negara Kemudian Dalam ini Ya munculkan emosional yang baik Antara ayah, ibu dan anak tadi Karena tadi sangat berbeda Antara HP kita Menyalakan Kemudian ada di situ lagu yang bagus Ketimbang orang tua yang menyampaikan langsung Itu anak itu Secara spontanitas Oh ibu ku saja Menyanyikannya Atau ibu ku saja Membacakan ini Berarti kan ada sesuatu di sini Yang penting Yang baik Dan sekali lagi Kita sebagai orang tua harus paham Bahwa di antara mu'jizat Al-Quran itu Kalau kita perdengarkan kepada siapapun Baik dia paham bahasa Arab dan tidak Baik dia Muslim Baik dia non-Muslim Itu akan memberikan rasa nyaman Ya di hatinya Ya pada batinnya Oleh karena itu mungkin Orang tua hari ini sudah tidak lagi Misalnya mengayunkan anak Tetapi ketika misalnya Kesandung batu Apa misalnya tadi Mereka tidak La ilaha illallah Astagfirullah Kemudian nanti ya Berselawat Al-Fatihah Kemudian ya surat-surat pendek Nah ketika anak pun nanti Ya terhapal dia kadang Bukan karena dia sudah pintar membaca Mengaji Tetapi karena seringnya mendengar Karena dibacakan oleh Ya ibu dan ayahnya Ketika di rumah Jadi tersimpan Jadi tersimpan ya dengan apa yang sering didengar Itu memang sangat erat hubungannya ya Pak Agus ya Dengan apa yang sering dilihat Apa yang sering didengar Itulah yang akan terbentuk Ya betul Oke baik Jadi berarti Benar itu tadi ya Pak Mulia di Sangat baik sekali Dimulai dari Menina bubukkan anak tadi Dengan kalimat-kalimat Toiba Tapi dengan berkaitan dengan Syair-syair tersebut Itu tentunya boleh Dari karangan si ibu sendiri ya Pak ya Dari imajinasi ibu sendiri Mungkin apa yang mau disampaikan Nasihat kepada anak Melalui kalimat-kalimat itu Tidak hanya Hanya baku begitu ya Pak ya Iya Bu Jadi itu dimana kita bisa dapat Pak Untuk bisa lebih lestari Ini jangan-jangan terputus begitu Pak Dimana kita bisa dapatkan Syair itu banyak Banyak Jadi ibu bilang tadi Tetap inovasi itu ada Inovasi Inovasi tetap bentuknya religi Tetap bentuknya nasihat Oke Kayak La ilaha illallah Raih baga Raih bagahan agama Loh Marikah kayak Kayak-ayak Beranjir-janjir Imi agama Kan gitu Itu kan ciptaan Ibu-ibu itu banyak Diciptakan sendiri Ibu-ibu yang kreatif itu Menciptakan sendiri Saya Ibu yang kreatif Menciptakan sendiri Enjoy dia ngomong Dia syairkan Enjoy dia Enak Rantunya enak Ciptakan sendiri terus Bapak-apak Yang penting sejauh tidak Bertentangan dengan syariat Menciptakan Kalimah kalimah-kalimah yang diharapkan Memang kalimah-kalimah yang baik Yang penuh nasihat Terima kasih pak Baik Kiranya kita akan berpisah Terima kasih ini Mungkin ada yang perlu dihimbau Dari pak Mulyadi sedikit Silakan Terima kasih RRI Pendengar dan Permisah seluruh Indonesia Kami khususnya dari MAA Kota Bandar Aceh Mengharap sangat Dudaidi Mendidik anak ini Sejak dini harus Dilestarikan Harus dikembangkan Dipertahankan Kalau tidak ditambah Jangan dihilangkan Dan ini merupakan Fundasi Dasar Dalam berhidupan Bermasyarakat Dan titipan Endatu dan leluhur kita semua Ini harus kita pertahankan Itu ya bu Baik Dari pak Agustin Mungkin ada Himbawan atau harapannya Anak adalah Permata yang paling indah Investasi yang paling mahal Jadi bagaimana kita Sebagai orang tua Harus benar-benar Mendidik anak ini Dan menanamkan nilai itu Semenjak dini Jadi itu yang paling penting Saya kira Mudah-mudahan Kelak Orang tua Bersama anak-anak itu Akan disatukan lagi Di surga Insya Allah Amin Terima kasih pak Agustin Harafi LCMA Sudah bersama kita Malam hari ini Dan juga pak Mulyadi Insya Allah lain waktu Kita bersama lagi Dengan perbincangan yang lain Pak ya Saudara dan pemirsa Dimanapun ada berada Demikianlah obrolan budaya Dari RRI Banda Aceh Malam hari ini Dengan tema Budaya mendidik anak Dalam kehidupan Masyarakat Aceh Saya Hasri Murti Anggi Beserta seluruh Kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa lagi Salam budaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!